Karena PLS itu kan cuma 3 hari ya, dari Senin, Selangsa, dan Rabu, hari ini adalah hari terakhir. Mudah-mudahan PLS di SMA Compreng ini tidak ada kedalam pun, mudah-mudahan semuanya juga anak-anak sehat. PLS ini kenapa dimonitoring Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, terutama dengan program atau kegiatan PLS di SMA Compreng ini. Salah satunya adalah tidak adanya bullying atau program-program yang banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada di programnya. Jadi nanti kemungkinan yang pertama tentunya saya akan melihat program kerja untuk PLS ini, kemudian disinkronkan dengan jadwal tersenggaranya PLS di SMA Compreng ini. Saya yakin tapi mudah-mudahan kalau di SMA Compreng ini tidak ada hal-hal yang lain-lainnya. Jadi semuanya juga mungkin terlibat ya semua guru untuk pemberian materi pada PLS. Nah di PLS itu kan ada kelibatan unsur dari luar ya. Ada dari Kursesma, ini yang ada dari kepolisian, kemudian ada dari mana-mana juga? Karena di sana terkortangkan, kanduannya sudah ada untuk PLS. Nah Bapak Ibu ini mungkin untuk kelas 11 dan 12 kalau di SMA Compreng kegiatannya apa? Ini kalau menurut ketentuan sebetulnya tidak ada libur lagi ya. Karena memang yang namanya tahun ajaran baru adalah tahun ajaran untuk seluruh peserta didik. Bukan hanya untuk kelas 10. Nah tapi ini apa namanya, benar-benar nanti ke depannya kita programkan. Tidak akan ada acara ya. Program lupang nanti yang melibatkan kelas 11 dan 12 pada acara PPDB. Ya atau pada PLS, maaf pada PLS ini. yang melibatkan siswa supaya tapi tidak mengganggu kegiatan yang siswa baru. Nah ini programnya seperti apa? Nanti kita diskusikan bersama ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk, ini dari Kuiper itu ya. Dari Kuiper Spur yang kebetulan Kuiper ini saya di tahun 2000. Berapa yang menjadi ambasador? Jadi agak sedikit mengenal gitu ya Kuiper. Dulu ketika saya menjadi guru. Jadi pernah terlibat di dalam Kuiper Spur. Mudah-mudahan terima kasih Ibu. Sudah memberikan support khususnya bagi guru-guru dalam peningkatan kompetensi. Khususnya untuk pembelajaran yang menggunakan di basis IT. Ya, ini mudah-mudahan nanti mendorong Bapak Ibu. Pembelajarannya nanti tidak konvensional lagi gitu ya. Tapi kita sudah menggunakan di basis IT. Walaupun tidak seluruhnya tapi sebagianlah kita menggunakan IT ya. Karena anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak dulu. Atau saya dulu, Bu Indri dulu gitu ya. Teman-teman dulu juga mungkin berbeda ya. Karena apa? Buru itu harus selalu update. Bapak Ibu harus selalu mengikuti apa yang menjadi tren. Itu baru biasanya anak-anak itu akan lebih semangat belajarnya ketika yang diberikan oleh kita itu sesuai dengan keinginan mereka. trennya apa? Disitulah kita harus berada. Dan disitu pula lah kita bisa memastau sebetulnya kegiatan siswa dengan melalui hidangan IT ini. Silahkan Bapak Ibu berinovasi, berkreatif, sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang menjadi kurikulum nasional. Bahwasannya tuntutan kita adalah selain pembelajaran berbasis karakter, juga kita dituntut selalu untuk mengaktif diri kita dalam rangka peningkatan kompetensi diri kita. Terima kasih Bapak Ibu mungkin maaf sedikit mengganggu. Tapi itu sebetulnya lagi pas kebawah, lagi ada dari kuiper. Begitu, jadi saya pengen make up sebetulnya. Pengen lihat-lihat aja gitu ya. Seperti apa? Terangan. Tapi terlihat sudah selesai. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Bila ada kata yang kurang menyenangkan, bila kita berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.